Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadanya sehat dan bahagia. Kisah kali ini, aku akan bercerita tentang pasangan tua yang tiba-tiba menghilang secara misterius dari rumahnya dan menimbulkan kecurigaan bagi polisi. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Carol dan Reggie Sumner adalah pasangan kekasih semasa di SMA, namun akhirnya mereka putus setelah lulus SMA. Carol kemudian menikah dengan pria lain dan menjadi seorang ibu. Dia sempat menikah dua kali, namun dua-duanya harus kandas di tengah jalan. Sedangkan Reggie bertugas di angkatan laut. Dan empat dekade setelahnya, pasangan itu kembali bertemu, tepatnya pada tahun 2000. Dan mereka kembali menjalin hubungan. Dimana di tahun 2001, Reggie dan Carol memutuskan untuk menikah dan tinggal di South Carolina sebelum akhirnya pindah ke Jacksonville di Florida. Reggie kemudian memutuskan kalau pindah ke kota itu akan menjadi hal yang bagus untuk kesehatannya dan Carol menyetujui hal itu. Pada tanggal 8 Juli tahun 2005, terjadi insiden yang mengubah seluruh kehidupan mereka. Reggie dan Carol diserang dan diculik dari rumah mereka sendiri. Putri dari Carol menelpon ke polisi pada tanggal 10 Juli untuk melaporkan kalau orang tuanya menghilang. Dia menjadi khawatir setelah lebih dari satu minggu, dia tidak dapat menghubungi ibunya. Ketika polisi tiba di rumah itu, mereka menyadari kalau mobil pasangan itu menghilang. Pintu depan rumah juga dalam keadaan terbuka dan rumah itu terlihat seperti ditinggalkan begitu saja. Dimana ponsel Carol masih dalam keadaan di charge dan obat-obatan mereka juga masih tertinggal di dalam rumah. Semua orang terkejut mendengar berita hilangnya pasangan itu dan media dengan cepat memberitakannya. Detektif segera memulai penyelidikan dan polisi menelpon ke bank untuk mencari tahu apakah ada aktivitas yang aneh dari rekening bank mereka. Polisi juga mengeluarkan peringatan di seluruh negara bagian untuk mencari mobil yang hilang. Dan dua hari kemudian, mereka menemukan mobil itu ditinggalkan di Florida dalam keadaan tak terkunci. Lima jam setelah mobil itu ditemukan, polisi menerima panggilan telepon yang aneh. Dimana orang itu berpura-pura menjadi reji mengatakan kalau dia mendapatkan info dari tetangganya kalau garasi rumahnya dalam keadaan terbuka dan mobilnya hilang. Pria itu juga mengatakan kalau ada masalah dengan kartu ATM-nya. Tetapi mendengar suara itu, polisi langsung mengetahui kalau itu adalah suara seseorang yang berusia 20 atau 30 tahun. Bukan suara orang yang berusia 60 tahun. Polisi mulai mencoba mencari dari mana panggilan itu berasal dan melihat data panggilan. Dari penyelidikan lain dari catatan bank menunjukkan kalau kartu pasangan itu aktif menarik uang dari berbagai mesin ATM. Kamera keamanan menangkap visual orang-orang yang menggunakan kartu itu dan dari catatan telepon diketahui kalau nomor yang menelpon itu telah digunakan untuk menelpon perusahaan rental mobil. Dan mobil yang disewa sama persis dengan yang terlihat di beberapa CCTV di mesin ATM. Pada akhirnya, diketahui kalau orang yang berpura-pura sebagai pasangan yang menghilang itu adalah pasangan Tiffany Cole dan Michael Jackson. Melalui GPS, polisi diarahkan ke sebuah motel di South Carolina. Tersangka bernama Michael Jackson, Tiffany Cole, dan Alan Wade ditangkap di sana. Ketikanya pun diinterogasi dan Tiffany mengaku atas keterlibatannya dalam perampokan. Namun mengatakan kalau dia dan Michael tidak mengetahui di mana keberadaan pasangan itu. Namun tiba-tiba Tiffany memberitahu nama satu tersangka lainnya. Dan dengan segera, tersangka keempat yang bernama Bruce Nixon juga ditangkap di Jacksonville. Dan berkat informasi darinya, pada tanggal 16 Juli, tubuh tak bernyawa Carol dan Reggie berhasil ditemukan. Mereka berdua ditemukan dalam posisi berjongkok dan saling berpegangan tangan. Dan dari hasil otopsi, mengungkapkan bahwa pasangan itu dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Dan mereka meninggal disebabkan sesak nafas karena adanya kotoran yang menghalangi saluran penafasan mereka. Dan dalam penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan plot penculikan yang mengerikan. Tiffany ternyata mengenal pasangan itu saat mereka semua tinggal di South Carolina. Mereka adalah tetangga dan mereka sangat berhubungan dekat. Carol mengenal Tiffany sejak dia masih kecil. Dan sebelum pindah, pasangan itu menjual mobil mereka ke Tiffany. Dan Tiffany rupanya sering melakukan perjalanan ke Jacksonville untuk melakukan pembayaran cicilan mobil. Saat itu Tiffany sedang menjalin hubungan dengan Michael. Dan dalam satu kunjungan ke Jacksonville, keluarga Sumner mengizinkan pasangan itu untuk tinggal di rumah mereka. Michael dan Tiffany menyadari bahwa Carol dan Reggie tampaknya adalah pasangan tua yang cukup berduit. Dan bisa menjadi sasaran empuk karena usia mereka yang sudah cukup tua. Selain itu mereka juga dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dimana Carol sedang berjuang melawan kanker hati, sementara Reggie hidup menderita diabetes parah. Dan mereka memutuskan untuk merampok Reggie dan Carol. Michael dan Tiffany mengajak temannya yang bernama Alan dan Bruce untuk ikut serta dalam rencana mereka. Dan keempatnya lalu mengawasi rumah itu selama berhari-hari dan juga pergi membeli lakban, plastik, dan sarung tangan. Tiffany juga menyewa mobil dari South Carolina. Dan pada tanggal 8 Juli, rencana itu akhirnya dijalankan. Alan dan Bruce yang bertugas mengetuk pintu dan memasuki rumah dengan dali untuk meminjam telepon. Namun begitu mereka masuk, Alan mencabut kabel telepon dari dinding dan mencekram leher Reggie. Setelah berhasil menyekap pasangan itu, pelaku mencuri perhiasan, dokumen, dan koin langka. Bruce juga memaksa mereka masuk ke garasi dan masuk ke dalam bagasi mobil mereka sendiri. Dan mobil itu kemudian dibawa pergi oleh Alan dan Bruce, sementara Michael dan Tiffany mengikuti dari arah belakang. Kedua mobil itu terus berjalan menuju ke lokasi terpencil di Georgia, di mana mereka telah menggali kuburan beberapa hari sebelumnya. Dan akhirnya pasangan itu didorong masuk ke dalam lubang itu dan dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Bruce yang bekerja sama dengan pihak berwenang, mengatakan bahwa Michael membohongi pasangan tua itu untuk memperoleh pin ATM. Dengan mengatakan kalau mereka akan dibebaskan asal memberitahu pin ATM-nya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dan pelaku terus menarik uang menggunakan kartu ATM itu. Selanjutnya Tiffany dan Alan kembali ke rumah untuk mencuri komputer yang kemudian mereka gadaikan untuk mendapatkan uang tunai. Dan pada hari-hari berikutnya, sekitar 5.000 dolar Amerika ditarik dari rekening bank Sumner. Pihak berwenang menemukan sidik jari yang kemudian cocok dengan Michael di mobil yang ditinggalkan. Dalam pemeriksaan di motel tempat tersangka ditangkap, polisi juga menemukan kunci mobil Carol, kartu kredit, buku cek, dan SIM-nya Reggie. Bruce juga mengklaim kalau Michael adalah dalang dari semuanya, sesuatu yang dibantah Michael dalam bersidangannya. Pengacara Tiffany berpendapat bahwa dia berada di bawah kendali Michael dan mengklaim kalau dia tidak tahu kalau pasangan Sumner akan dibunuh. Namun Bruce mengatakan kalau semua itu omong kosong saja. Putri dari Carol meminta agar tidak memberikan hukuman mati kepada Alan dan Bruce. Dia meminta kerikanan hukuman karena usia mereka yang masih sangat muda dan mengatakan kalau kedua pemuda itu telah dimanipulasi oleh Michael. Pada bulan Oktober tahun 2007, Tiffany dinyatakan bersalah atas dua tuduhan, masing-masing pembunuhan, penculikan, dan perampokan. Dan dia dijatuhi hukuman mati. Tiffany menjadi salah satu wanita termuda di Amerika Serikat yang mendapatkan hukuman mati. Sedangkan Michael dan Alan juga menerima hukuman mati. Dan Bruce yang mengaku bersalah dan mau bekerja sama dengan polisi mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 45 tahun. Pada bulan Juni tahun 2017, hukuman mati untuk mereka bertiga akhirnya dibatalkan berdasarkan putusan bahwa keputusan juri untuk menjatuhkan hukuman mati tidaklah bulat. Mereka semua tetap di penjara di lembaga permasyarakatan menunggu sidang yang baru. Baru di bulan Juni tahun 2022, Alan Wade mencoba untuk mendapatkan persidangan baru untuk membatalkan hukuman matinya. Dan dalam persidangannya, sambil menangis Alan menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap keluarga korban. Dan keputusan juri merubah hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan dua orang terpidana lainnya, yaitu Tiffany dan Michael masih menunggu persidang mereka selanjutnya. Well, sampai disini dulu cerita kali ini, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao! Ciao!